iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 itu ya Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa? gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin tuh jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tuh tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu tuh jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh kalau Anda katakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 tuh Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa? pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies udah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin tuh jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di di unggungnya itu ya itu Cak Imin tuh tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh kalau Anda katakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies udah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin tuh jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin oleh Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies semakin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi jadi akses bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran Cak Imin oh iya kalau Anies satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa pelumahnya nggak mungkin melalui Anies Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan perubahan Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies udah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan perubahan Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa perlumahannya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan itu ya Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi akses bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan perubahan Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlemahnya gak mungkin oleh Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan perubahan tuh ya Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa perlumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin tuh jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tuh tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja orang berpikir di 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 unggungnya itu itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Cak Imin kalau Anies Cak Imin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda katakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perubahan gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di punggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkala berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa belum manis nggak mungkin oleh Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda katakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa belum nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di punggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran ini Cak Imin oh iya kalau Anies satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendirinya mesti dilemahkan melalui siapa perubahan gak mungkin oleh Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda katakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu saja ya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa perlumahnya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya di situ jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlemahan nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan perubahan Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perubahan gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkala berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran ini Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensial korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlumahannya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa peluangnya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan perubahan-perubahan Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlumahnya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran ini Cak Imin oh iya kalau Anies satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa perlemahnya nggak mungkin oleh Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa pelumahnya nggak mungkin melalui Anies Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi akses bagagenya Anies itu bawa botong sampah di cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran Cak Imin oh iya kalau Anies satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa perlumahnya nggak mungkin melalui Anies Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya Anies itu bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya di situ jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi jadi akses bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlumahannya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di di unggungnya itu ya itu Cak Imin itu tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perubahan nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi akses bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya udah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan perubahan Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa pelumahnya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu tuh jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran Cak Imin oh iya kalau Anies satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies gak mungkin kan Anies bilang perubahan-perubahan perubahan Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang mesti dilemahkan melalui siapa pelumahnya gak mungkin oleh Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi akses bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensi untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa belum nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi akses bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ya ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda katakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja iya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin kan bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlumahnya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya disitu jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran nih Cak Imin oh iya kalau Anies satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu aja ya orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlumahnya nggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK ya pasti Cak Imin jadi access bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya di situ jadi kita kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu putaran ini Cak Imin oh iya kalau Anies satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitas naik maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Cak Imin itu saja itu saja orang berpikir bahwa Anies enggak mungkin kan Anies bilang perubahan 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 Cak Imin bukan elemen perubahan apalagi Cak Imin potensial untuk dikriminalkan kalau terlalu berlebih reputasi Anies makin meningkat itu berbahaya bagi Jokowi maka dengan sendiri yang harus dilemahkan melalui siapa perlumahnya enggak mungkin melalui Anies karena Anies sudah lolos berkali-kali RKPK ya pasti Cak Imin jadi akses bagagenya ini Anies itu kayak bawa botong sampah di unggungnya itu ya itu Cak Imin tapi mungkin Cak Imin juga berpikir ini kesempatan buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB itu soalnya di situ jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies kalau Anda mengatakan perubahan at all cost maka harusnya bukan Cak Imin kan itu intinya kan tapi ada orang yang berpikir ya sudah satu puteran Cak Imin oh iya kalau Anies Cak Imin satu puteran itu artinya membahayakan Jokowi dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur